mau riset nanti dibilang kacang lupa kulitnya iya, tekan nopi misalnya misi-misi-misi waktunya overtingin baru student talk jangan lupa like, share, segret aku pikir kerasa sakitnya padahal emang cuma itu aja ya pak cuma seperti apa namanya ada aksi-ada reaksi jadi yang bikin penonton seneng itu reaksinya jadi ketika lu ada gerakan itu itu gimana sih pak cerita bapak ceritanya awal bapak masuk film itu gimana sih pak ikut film temen itu nyasih tau ada casting nih di pertaruhan series 2 mau ikut gak karena membutuhkan banyak-banyak talent terus apa namanya saya mikirnya waduh saya kerja susahnya itu kalau tabraan sama kerjanya itu ya kan jadi saya takutnya kalau nanti pas shooting pas casting diterima ya kan terus pas shooting tabraan sama kerja aduh mati itu dulu bapak itu kerja apa sih sebelum masuk film itu udah apa udah jadi sapam pertanyaannya atau gimana maksudnya iya 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 saya udah jadi sapam oh udah jadi sapam aku pikir kan belum pak aku pikir belum gini filmnya kapan oh dari tahun berapa sih itu pak filmnya aku gak tau loh judul oh ini oh aku gak tau karena aku cuma sekilas-sekilas aja liatnya pak sekilas-sekilas aja liatnya sekilas-sekilas aja kalau bapak ikut film itu cuman gak tau kalau film itu emang rilisnya di tahun ini ya di apa namanya oktober oktober ini pak ya tanggal eh tanggal 3 november oh ala tanggal 3 november ini rilis eh bapaknya jadi itu kan gak apa-apa ya Allah ya Allah ya itu saya saya udah udah kerja disini jadi sapam ya itu tawaran terus takutnya kan tabraan tabraan sama kerjaan sama kerjaan itu karena kalau shooting kan gak tau waktu ya kan setelah abad dikasih jam segini ya harus jam segitu walaupun sampai sana harus nunggu juga gak 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 langsung shooting kan latihan dulu juga gak bisa disana pak kalau latihan kita latihannya sebentar saja jadi memang ada tim tim apa ya tim yang ngasih tau oh kamu harus begini harus begini harus begini seperti itu karena saya yuk tau maksudnya sering apa namanya kalau dalam bela diri itu ada namanya seni gerak ya langsung bisa seperti itu oh iya apa dulu kemarin ini kan bapak sempat viral ini loh pak apa belajar slikbek itu dari mana sih pak saya saya belajar slikbek itu dari ya dari tiktok tutorial-tutorial itu itu kan emang tiktok keluar gak sih pak yang harus slikbek itu gerak kebanyakan setok keluar ini iya kan apa cina-cina cina-cina iya betul nah itu kebanyakan disitu saya lihat wah ini asik disana sudah viral di Indonesia tapi di Indonesia ya ya sudah ada orang yang apa namanya ikut-ikutan tapi belum belum apa ya belum sampai banyak nah saya dari situ coba-coba belajar 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 aku iso aku terus sama mas Raves di apa namanya di syuting akhirnya sampai berapa berapa kali tik sampai 10 kali tik bayangkan aja 10 kali tik padahal kalau melakukan itu wah ngapan-ngapan bener jadi kayak orang sprint kayak latihan itu ya pak kayak orang sprint apa sprint yang lari-lari ya lari cepat nah seperti itu itu lari cepat itu tagnya itu sampai 10 kali wah ngapan-ngapan bener emang bener-bener itu ya pak emang emang susah sih pak kalau dicoba jujur aja sih pak udah berhacu pak udah berhacu pak udah berhacu pak udah berhacu pak iya gak bisa apa perlu saya kasih tutor nih belum saya kasih tutor nih perlu dikasih tutor gak sih asik nih bisa saya kasih tutor bisa cukup gak ini gak cukup sih pak gak cukup ya oh kita kasih tutor disini aja naik disini bisa inisiatif dari gerakan selipik itu siapa sih pak berarti emang dari bapak sendiri ya kalau inisiatif dari saya sendiri dari saya sendiri karena saya tuh apa ya seneng-seneng panggung saya tuh saya tuh seneng panggung dari suka sosial media ya pak iya sosial media ya suka suka maksudnya saya suka panggung oh suka panggung makanya dulu kan saya sering punya band juga ada kalau kalau yang di youtube di hantu yang van de skamafia di youtube itu udah ada itu itu ya sering ke main main gigi gigi biasa bandung jahat timur seperti itu jadi di Jogja pun sering main juga dulu sebelum apa namanya jadi sapam disini saya masih manggung-manggung terus sering kadang-kadang jadi pembawa acara juga host walaupun tingkat RT 17-an ya seneng-seneng aja sering-sering seneng juga buat acara seneng aja untuk acara-acara seperti ini saya seneng jadi saya kalau istilahnya kalau isak dikasih panggung it's done seperti kalau orang bilang kalau yang sudah kenal saya tahu saya seperti itu berarti bapak ini bisa nyanyi juga kali boleh 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 di tes musik mana ini kurang ini turun enggak nih iya 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 gak ada ya Allah ya Allah ya dulu saya pegang gitar tapi nyanyi bisa saya sering nyanyi juga jadi kalau di RT itu sering dipanggil jadi kalau ada ajatan itu dipanggil suruh nyanyi sampai 2 jam itu nyanyi apa aja pak? gue pemain apa ya gundul-gundul pacul sak gondrong boleh sih pak boleh lah pak nyanyi sedikit nyanyi apa ya? kasih judul dong lirik apa? nemen oh nemen iya aja nemen apa ya? nemu nemu gak ada pak oh apa ya? konsonnya nemen jujur aja eh gila multitalent ya bapaknya betul tekamu dati tombo ngupati ati sing loro wes banyak kalau banyak-banyak ya Allah terus rap-rapnya itu gimana rapnya? jujur aja apa sih pak? aku gak tau lagu-lagu Jawa pak lagu Indonesia juga bisa itu kalau enggak kangen band wah kangen band saya gak terlalu suka demasip 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 coba pak sing itu loh pergilah kasih oh iya tau-tau-tau langsung aja ke refnya aja pak itu lagunya siapa? pokoknya dari itu saya gak tau pergilah kasih kerjalah keinginanmu selagi masih ada waktu jangan 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 hiraukan diriku aku 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 rela berpisah demi untuk dirimu semoga tercapai segala keinginanmu kamu apalagi sulukopro bisa kan emang udah dasarnya bapak ikut itu ya saya suka seni jadi seni apapun saya suka jadi apa namanya ya apa-apa jadi bisa namanya suka seni sementing orang seniningan iya bener seniningan dipresetnya jadi seniningan tapi emang keliatan sih dari poster tubuh bapak ini emang orangnya nih aktif banget dan multital saya tuh cuma terperangkap dalam seragam aja iya profesi iya kan iya kan cuma terperangkap dalam selama 12 tahun baru ketahuan sekarang loh gimana itu tapi ya gak apa-apa Allah membuahkan sekarang gak masalah udah rezekinya disini tinggal dinikmati aja bapaknya ini apa kira-kira bisa masak gak sih bisa istri saya aja sampai kalah woi loh pada gak salah gak salah sih kalau bapak kita viral ya bisa loh loh apa ya bisa ya Allah suami idaman ya Allah 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 suami bertalenta dirumah ataupun diluar betul-betul betul-betul tapi gak loh kalau saya di rumah tuh malah diem loh karena udah ada istri karena udah ada istri bukan bukan masalah istri atau enggak apa ya jadi kalau istri saya ngomong tuh kalau saya di luar tuh ceria jadi kalau kalau saya di luar kalau ke temen-temen pasti rame kalau di rumah udah beda ya kalau di rumah bisa diem aja apa karena bapaknya udah takut istri apa gimana pak oh paktikor ya deh suami-suami takut istri wah bayang gak kita tuh gak takut istri saling menjaga aja iya betul saling menjaga eh bener-bener kita tuh gak takut istri cuma saling menjaga aja menjaga perasaan sama-sama aja padahal ya takut kemarin itu bapak di apa dapet apa sih namanya itu undangan dari brownies itu siapa sih pak yang biayain oh itu kelihatannya dari sana oh dari brownies dari browniesnya sendiri untuk berangkat pagi naik pesawat bukan pesawat telepon loh ya naik pesawat loh iya sampai sana jam sepuluhan terus naik 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 mobil sampai brownies itu jam dua belas jam dua belas padahal acara mulai jam setengah satu setengah satu siang ya iya sampai sana saya ganti kostum terus diganti apa namanya di make up sebentar supaya gak terlalu jelek banget iya eh tapi aslinya enggak kok enggak disini gak di make up loh enggak tapi aslinya bapak ini kamu itu misalnya loh kalian boleh jujur kan bapaknya ini emang aslinya cakep kan ah ah kamu ini gitu ya sampai sana jam dua belas suruh ganti terus make up sebentar dan saya kira itu mau debriefing dulu ternyata langsung ya acaranya live iya kan langsung jadi gak ada briefing waduh gimana ini gak ada briefing suruh ngapain iya kan iya gila kan live loh maksudnya saya juga baru pertama kali showtime disitu di apa namanya showtime tv itu live lagi terus akhirnya ya setengah satu langsung dikasih belakang panggung iya kan basuh panggung nanti kalau ada musiknya bunyi langsung masuk aja waduh opo menah saya digdekan ya pak pemanasan dulu walaupun pemanasan apakah belah diri biar gak itu ya pak biar gak gregi itu kemarin bapak kesananya sama siapa sih pak saya mas rafes oh mas rafes yang biasa yang biasa itu bikin konten kita ini ya konten karaternya dia disini jadi ikut sekalian untuk mendokumentasikan juga kan supaya apanya untuk bahan dia juga di tiktoknya buat konten kita iya sih itu mas rafesnya itu juga pasti tau udah apanya wih aku juga ikut nih masuk brownies di layar maksudnya di layar belakang layar dia kan dulu juga pernah apa namanya kerja di tv juga cuma sebentar terus balik lagi ke Jogja gitu jadi dia cuman kayak terkenang-kenang dulu aja bukan terkenang mantan terkenang dulu aja harusnya kemarin bapaknya pak siapa siapa tadi rafes ya harusnya ikut viral juga sih harusnya ya lumayan lho dia kena dikit-dikit gak banyak tau kan emang bener kalau dilihat dari konten-konten dia ini bagus sih emang apa ya gak dari segi apa ya mahasiswanya aja ya jadi kayak semua kayak dari sapam dosen gitu loh pak kan itu dari pertama kan kontennya kalau dilihat ya masjidwa dulu kurang lagu terus dosen kurang lagu juga maksudnya kurang lagu itu yang nonton cuma sedikit gak banyak terus akhirnya gak tau mas rafes datang ke tempat sapam eh mas iseng ini mas iseng yang pertama itu yang jangan jangan anda iya yang itu senamkopasus iya senamkopasus itu misalnya ada tiga saya saya udah bisa yang dua belum bisa kalau yang aslinya loh aduh gak bisa ini akhirnya saya buat gerakan yang yang gak terlalu sulit akhirnya bisa walaupun kaku-kaku tapi memang uniknya disitu yang awal viralnya itu kan gerakan apa sih pak mundang mahasiswa itu gak sih pak pertama itu dulu yang yang saya itu yang lagu itu senamkopasus itu dulu ada viralnya wah kok banyak viralnya terus komen 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 terus saya apinya kan komen terus saya komen saya komen terus apinya balasi ayo buat lagi terus saya ngeletuk ngano askrim oh disensor gak ini enggak enggak askrim askrim nah gitu nah gitu ya terus tau-tau langsung dateng ayo mas ngano mas bikin lagi bikin lagi mas bikin lagi bener terus akhirnya kita konsep lagi apa namanya gerakannya gerakannya seperti iri gerakannya seperti itu hanya untuk kalau aslinya kan cuma satu orang gitu bukan tiga orang ya kan karena kita buat bertiga kita buat bertiga terus gimana dibuat lebih bagus lagi lebih kompak lagi dilihat lebih enak lagi itu saya buat sedikit aja perubahan ya gara-gara kebanyakan lihat orang nari-nari itu gak jelas itu akhirnya begini juga masuk tv akhirnya jadilah tarian pemanggil mahasiswa akhirnya viral dari situ mulai akhirnya meledaknya di di ibaratnya bapak bapak dapet tawaran kerjaan lain gitu gimana nah ini berat kira-kira bapak bakal resen atau gimana kalau mau resen nanti dibilang kacang lupa kulit iya iya tekan nap tapi kalau gak resen gajinya lebih besar pasti banyak yang banyak yang komen gak sih pak gimana bapak ini udah pernah dapet endorse apa gimana udah udah alhamdulillah 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 apa dapet belum aku pikir udah dapet itu loh pak udah dapet satu kali terus kemarin udah ada tawaran juga tapi gak tau belum deal ini belum deal jadinya belum belum dapet juga baru satu kali top gitu ya mudah-mudahan nanti banyak itu akan aja iya siapa tau nanti jadi dapet iya oke 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 gak ada air minum nih gimana sih ini kordan keren sumbernya jauh ini sumbernya jauh ini oh pura-pura aja iya ini ya DJKPN Business School jangan lupa langsung kerja oke 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 terima kasih buat bapaknya udah nyempetin hadir di podcast kali ini ada satu pertanyaan lagi nih apa tuh pak apa kalau menara pisah tuh kenapa mirip karena mungkin dari bangunannya itu pak aduh bangunannya bukan apa pak karena ketarik senyum kau aku jadi aku jadi kameramenu merayu merayu tapi digombelain sapa belum pernah iya belum pernah baru kali ini hati-hati makanya langsung dapet sapa mpira oke oke terima kasih buat kalian semua pokoknya pantengin terus ya di podcast kita sekian dari kita terima kasih terima kasih